Selama pandemi COVID-19 Melanda, belasan pemuda yang tergabung dalam Prisaydu Sunci Guha, kejamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi ini setiap paginya mengambil sampah di setiap rumah warga. Dengan cara menarung karu dan juga mensosialisasikan jenis sampah yang bisa dimanfaatkan, seperti sampah plastik, botol, kaleng, bahkan pemper sebalita. Selanjutnya, karung yang sudah penuh dengan sampah hasil pembuangan warga langsung diganti dengan karung yang baru. Lalu, sampah tersebut dikumpulkan ke markas mereka yang bernama Bank Sampah Cipesim. Sampah yang sudah dikumpulkan lalu disortir atau dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Sebagian sampah ada yang dijual ke pengepul sampah dan sisanya dijadikan karya seni seperti tas, pajangan, dan juga pot tanaman. Hampir setahun berjalan, hasil dari sampah ini bisa membantu warga. Di antaranya, warga bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Bahkan berkembang, menciptakan pertanian dengan membeli bibit ubi dan juga mencari lahan kosong. Untuk nantinya, ditargetkan bisa memanen hingga 20 ton. Iya, katanya mau dibayarin PBB, katanya. Terbantu enggak, enggak? Iya, sangat terbantulah. Pertama, kita baru ubi jalar. Yang kedua, mungkin Rosela. Rosela, itu prediksi berapa ton nanti jadi? Kalau ubi jalar, kalau hasil ini mungkin baru 10 ton dulu. Kalau bantuan, kita belum pernah sama sekali. Oh, ini dari inisiatif sendiri? Iya, ini inisiatif dari pemuda-pemuda satu kedusunan cingwan. Harapannya apa ke depan ini? Harapan untuk ke depannya, tetap kita ingin pemuda-pemuda di kedusunan cingwan ini tetap konsisten untuk memilih melesir sampah. Dan saya ingin juga berharap ke depannya bank sampah yang ada di kita itu bisa berkembang lebih baik lagi. Kegiatan ini merupakan inisiatif para pemuda dusun terpencil di Jampang Tengah. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah setempat. Pak Tommy Oktora, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat